Terawang jadi bumerang, Roy Kiyosi diciduk karena kasus penyalahgunaan psikotropika. Oh, jadi maksud ramalan Roy salah satunya dia sendiri nih. Hmm, aisy-aisy. Koleksi barang anti-Kris Hata ada yang usianya ratusan tahun lho. Wow, amazing ya. Kehabisan bahan pokok, Ana Riana ngeri-ngeri sedap belanja di supermarket. Eh, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar Ramadan kalian makin mantul alias mantap betul. Hai 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 mantul lovers. Gak sabar ya mau lihat informasi sederet selebriti paling gebiar seantero YouTube. Di 2020 juga banyak public figure yang tertangkap karena narkoba. Public figure yang tertangkap karena narkoba. Mantul lovers, ibarat peribahasa yang mengatakan mulutmu hari maumu. Kayaknya hal ini jadi bumerang deh bagi para psikolog sekaligus host Roy Kiyosi nih. Gimana enggak sempat ditanya soal prediksi kehidupan selebriti di tahun 2020 dan mengatakan jika masih banyak artis yang terjerat narkoba. Eh, kok ujung-ujungnya Dede Roy malah kayak jilat ludah sendiri ya mantul lovers? Gimana enggak nih, Roy Kiyosi ditangkap oleh pihak berwajib perihal kasus dugaan penyalahgunaan psikotropika di kediamannya di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu seperti apa ya mantul lovers kronologis penangkapan Roy Kiyosi? Memang kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Kiyosi dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat itu ditemukan ada barang bukti di psikotropika. Diamankan bersama barang bukti berupa 21 butir psikotropika jenis benzodiazepine dan juga hasil tes urin yang menunjukkan bahwa pria berusia 33 tahun itu positif menggunakan benzo jelas membuat hati sang bunda, Melani Candrawati diliputi perasaan sedih dan juga kecewa nih. Bahkan kekecewaan dan kesedihan Melani tak dapat disembunyikan saat ditemui sejumlah media di Polres Jakarta Selatan. Lantas benar gak sih kalau stres berkepanjangan yang akhirnya membuat pemilik nama lengkap Roy Kurniawan ini menggunakan psikotropika jenis benzo? Itu kurang lebih ada 11 butir, sorry, 21 butir ya, 21 butir psikotropika. Dan pada saat kita lakukan tes urin dia positif benzo ya. Kondisinya sangat baik, sangat sehat ya, dan orang tuanya juga berkunjung. Sehat, gak ada sakit apapun, sehat. Gak ada yang ngobrolan, cuman menemani aja. Kabar penangkapan Dede Roy atas dugaan penyalahgunaan psikotropika tak hanya membuat perasaan ibundanya sedih nih mantu lovers. Sebagai sosok yang pernah singgah di hati Dede Roy dan menjadi pujaan hatinya, Eveline Anjani juga dibuat tak percaya dan kaget tentunya atas tertangkapnya mantan kekasihnya itu. Aku jujur kaget banget ya, karena aku kemarin tuh, aku lagi makan, terus tiba-tiba temen aku nge-send dari, apa namanya, berita dari social media sih sebenernya. Salah satu temen aku nge-send tentang berita yang menyedihkan ini ya sebenernya. Jadi, ya aku kaget banget sih, sumpah itu aku tuh diterima berita itu tuh jam setengah satu malem ngeliatnya. Waduh, aku langsung cek ke mantan managernya, Mas Adit. Nah, jadi, apa namanya, aku cek, gak diangkat, tapi aku setengah percaya. Gak percaya sih awalnya, cuman pas aku ngeliat lagi terus apalagi aku pagi bangun terus beritanya tambah banyak gitu, ya aku agak semakin, wah kayaknya bener nih gitu kak. Terus aku kebayang dia sendirian ngadepin itu, ya pastinya sekarang udah ada pengacara yang melindungi dia, tapi pasti ada rasa takut, pasti ada rasa gelisah, pasti khawatir, segala macem. Aku sih kasian sekali ya, aku pas ngeliat fotonya tuh aku sedih banget sih aku ngeliat. Gimana tidurnya gitu, karena aku tau ya dia kayaknya kalau tidur tuh harus nyaman gitu kan, terus gak bisa sendirian juga orangnya, jadi aku agak khawatir sih sebenernya. Assalamualaikum pemirsa, saya Fitri Kalina dan suami mengucapkan Selamat menjalankan ibadah kuasa ramadhan, semoga ibadah ramadhan yang diberikan kelancaran dan pahalanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Kehidupan Chris Hattah usai bebas dari penjara Desember 2019 lalu seakan terlahir kembali. Usai membeli rumah super mewah, kini terkuak sisi lain dari Chris Hattah lomantulovers. Jika ditengok lebih jauh lagi, hmm ada barang jadul nih di pojokan rumahnya. Punya siapa ya kira-kira? Ternyata unexpectedly semua barang antik tersebut milik Chris Hattah. Ada kamera digital tahun 70-an, telpon banker perang dunia pertama, dan masih banyak lagi loh. Bahkan ada yang berusia lebih dari satu abad. What? Tua banget itu barangnya ya? Terkenal gemar mengoleksi barang antik, mantulovers lucky banget. Karena Chris Hattah ingin menunjukkan beberapa koleksinya. Here we go! Kita beralih dari, ya ini by the way ini perkenalkan dulu, ini barang-barang koleksi aku. Dari kamera digital, ada TV, ada telpon banker, ada telpon tentara di jaman perang dunia kedua, ada mesin tik, ada alat rekaman di tahun 70, ada radio, ada gembok tahanan, ataupun gembok apapun di era itu dipakai untuk sipil maupun di penjara. Lalu ini ada troli, dari tahun 1900, yang dimana ini dipergudangkan untuk mengangkut batu patah, pasir, pokoknya elemen bangunan, semua diangkut pakai troli ini. Ini adalah troli tahun 1900. Yang paling susah, yang di bagian sini ya, yang paling susah untuk di bagian ini adalah telpon tentara. Nih, troli tentara ini yang paling susah, karena ini ada kaitannya sama perang dunia 1 dan 2. Dan ini ada kaitannya juga sama troli bankr, jadi yang apa ya, mungkin itu strategi perang. Nah ini yang paling lawas nih, kamera digital tahun 1957. Ini untuk masuk ke sini, kita tepuk dulu ke sini, diumpetin ya. Jadi zaman dulu tuh, ini udah, wah oke banget ini. Kamera digitalnya ini ya, bukan handycam loh, beda. Kamera pocket. Kamera pocketnya, ya. Nah ini, eh, ini kamera syuting. Ini kamera syuting yang wartawan pakai. Oke, nah ini buatan Jepang tahun 1930. Ini mana, kalau misalnya si artisnya ada di depan, kan kalau mbak pakai cute ya. Ini enggak, ini enggak lanjutin aja boomernya. Kita lanjutin boomernya, samain aja sama artisnya ada di mana kan. Ini boomernya ya guys. Sudah full kayaknya. Di sebelah sana ada mesin tik, mesin tik beda generasi. Nah itu tahun 85, ya. Pakai kondisinya masih putih, kiclong, good condition banget. Ini yang bawahnya lagi tuh, karak royal tahun 1960. Dari ukurannya aja udah jelas ya, semakin zaman tuh berkembang. Mesin tik semakin kecil dan semakin ringan. Gak cuma itu aja, Mantu Lovers. Masih banyak lagi koleksi barang antik milik Chris Hata lainnya. Menikmati hidup sendiri, usai polemik rumah tangga dengan Hilda Fitria, Chris Hata mengaku barang antik tersebut di koleksi sebagai investasi nih. Bukan perkara mudah, karena barang tersebut langka dan diduga punya nilai jual yang amazing. Nah kira-kira, di mana ya Chris Hata mendapatkan semua barang itu? Ini tadi gembok udah jelas ya, ini gembok-gembok era kolonial Belanda. Ini sebenernya ada kuncinya nih, tapi kuncinya udah pada terlepas-terlepas semua deh. Saya mau nyari kuncinya lagi kayaknya ada PR ini kali kuncinya nih. PR lah, karena menurut saya kuncinya tidak mungkin saya pergunakan, tapi ada yang, tapi ada kok yang masih ada kuncinya. Ini saya buktikan kepada kalian ini kuncinya ada yang kelihatan tahunnya loh, 16.47. 16.47. Nah sudah sana ada telepon koin zaman dulu, mau telepon Pak Cabo, koin dikasih serotip biar nggak kemakan. Mbak punya koin nggak? Nggak. Oh zaman sekarang susah koin sih ya. Macem-macem. Ada yang aku cari gara-gara ngobrol sama temen. Contohnya kakek, dia punya barang nih, TV gitu. Kakek gue, itu yang pertama ya. Yang kedua ya ada juga lah aku beli lewat komunitas. Terus ada juga nggak sengaja lagi syuting. Biasa kita kalau syuting itu kan setnya suka set rumah-rumah hadul ya. Terus aku tanya sama unit. Bang, ini unit punya, eh bang ini properti punya siapa? Punya kita atau punya, punya yang punya rumah? Yang punya rumah. Yang punya rumah hal ini ada nggak? Itu aku tungguin tuh. Eh nggak taunya, ya syukur-syukur ada. Tapi kalau nggak ada ya udah aku mah pastra aja. Cuman waktu itu ada lah tiga kali. Yang punya rumah datang kontrol untuk lihat nih yang syuting pada ngerokok nggak kan. Tujuannya itu. Ini syuting pada jorok nggak nih? Nah, kebetulan ketemu tuh. Semangat pantu lovers, jangan patah semangat walaupun di rumah aja ya. Together we stay at home, means a lot bagi orang di sekitar kita. Menolak untuk menyerah dengan keadaan, pasangan Aryani Fitriana dan Donnie Michael asik ngelakuin hobi baru nih. Mengaku jarang masak dulunya, kini Aryani jadi chef dadakan. Bahkan ia makin piawai untuk bikin menu enak seperti yang satu ini nih, cumi goreng pete. Wow, mau dong. Kita sekarang lagi melakukan diri udah hampir masa sebulan ya? Sebulan lebih. Dan kegiatan kita sih di rumah jadi chef dadakan, terus dia gitu main sama anak-anak. Apa? Main sama anak-anak terus, udah pasti. Terus sekarang kita lagi masak-masak nih, lagi bikin cumi. Lagi bikin apa, Bi? Cumi? Cumi goreng pete. Cumi goreng pete. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai-cabai rawit dan segala macam. Ini ada pete-nya. Tuh, ini bawang merah sama bawang putihnya buat nanti membikin sop. Nah, mana ilang? Apa? Sebulan lebih, exactly, almost two months doing self-quarantine. Banyak hal yang dirindukan Arianyi dan Donnie Michael nih. Salah satunya kegiatan berakting yang membesarkan namanya hingga popularitasnya memuncak. Peduli dengan keadaan, Arianyi pun berencana akan melakukan penggalangan dana bersama teman-teman selebriti lainnya untuk membantu korban yang terkena dampak COVID-19. Kegiatan kita di rumah, ya selain kita nge-vlog, nge-vlog juga ya, nge-vlog juga. Sama ada kita bikin di lockdown, kalau kalian lihat di vlog kita tuh... Benda-dakan segala macam. Menyanyain gabut-gabut. Terus begitu, yang pasti sih mengisi waktu senggang banget di rumah apapun itu. Positif, yang positif-positif. Yang positif-positif aja. Penyanyi badan, main sama anak-anak. Sama aku juga lagi bikin crowdfunding buat penggalangan dana buat COVID-19 juga sama sahabat-sahabat aku. Ya, itu juga buat semua orang atau masyarakat yang membutuhkan, siapapun itu. Nah, terus segitu, kalau masalah kangen sama shooting gimana, Bri? Kangen sama lampu, kangen sama kamera, kangen sama kerukunya yang lucu-lucu, kangen sama pemain-pemainnya, kangen di daerah kamu sutradara. Oke, intinya kangen berkarya banget. Kangen banget, kangen banget, kangen banget. Karena kita pekerja harian dan kita butuhkan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edisa Adelia, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amat ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Mantu Lovers, nearly two months kita berada di rumah saja. Apalagi di tengah masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak yang mulai kehabisan bahan pokok nih. Similar like pesinetron Ana Riana. Ditemani sang suami Willy Alfian, Ana Riana terpaksa keluar rumah untuk belanja beberapa bahan pokok. Maklum, kehabisan Mantu Lovers ceritanya. Daripada sengsara kelaparan kan? Mengenakan peralatan lengkap mulai dari masker, sarung tangan hingga menjaga jarak, ini dia situasi terkini di supermarket yang dilaporkan Ana Riana. Terima kasih telah menonton! Jadi kita melaporkan di sini keadaannya masih ramai, tapi kita tetap menjaga jarak aman, ini pemirsa. Jadi kita nggak deket-deket sama orang. Kita fokus sama apa yang kita beli, abis itu buru-buru langsung pulang. Salat? Buah yuk, beli buah. Meskipun sudah menjalankan protokol kesehatan yang mumpuni, but pasangan yang menikah Februari 2020 itu tetap waspada. Actually, this is the right decision, tetap menjaga jarak. Takut wajar, yang penting jangan lebay ya. Makanya kita doain supaya pandemi COVID-19 cepat selesai ya Mantu Lovers. Sebenarnya kamu takut nggak sih buat pulau rumah kayak gini? Iya, sekali doang ya. Ini juga kita baru ya keluar. Sebenarnya agak deg-degan juga sih, tapi ya persediaan sudah mulai menipis. Ini semuanya pakai masker, terus untuk hasilnya juga mereka tuh ada irof kayak plastik tambahan gitu. Yang buat di kepala irof. Dan sebenarnya kita juga nggak terlalu berani-berani amat sih buat keluar rumah. Nah, cuman kan karena stok makanan habis dan untuk persediaan bulan kuasa juga. Jadi, ya kita belanja secukupnya aja. Meskipun takut mau nggak mau harus tetap belanja ya Mantu Lovers, daripada nggak makan kan? Alhasil dengan sigap, Ana Riana langsung menyabet ragam kebutuhan pokok selama Ramadan. Mulai dari minyak goreng, bahan makanan, hingga hand sanitizer yang dulunya langka. Nah Mantu Lovers, kita lihat yuk momen belanja Ana Riana bersama Willy Alfian. Check it out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk di cek egg pirate-nya. Nah, sekarang kita lagi cari sabun cuci tangan. Gimana Mantu Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di Youtube Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe!